hai oke kita kita coba before before dulu ya before dulu ya yang yang flat ya sudah asik sudah bersih karena memang barangnya diganti udah ya enak banget di dalamnya kita pijit dulu guys ini kemarin habis motolan sama SGP tadi ini tiba-tiba mau panggil ini tukang pijit langgananku Ang ini andalan namanya herwan itu kalau pijit ini ya pas tenaga itu harus kenceng kita kan kakinya keras main bola terus gitu cuman ini sebenarnya rumah nggak tahu aku gel banget karena kalau dia tahu biasanya gitu tuh saya sering menanyain kalau habis motolan begel ya gitu terus dia bilang aku selalu bilang enggak enggak biasa aja anakku bilang pegel dan nanti dia larang-larang tuh kan badannya jadi pegel-pegel nggak usah motoran lagi gitu jadi setiap aku pulang motoran tuh kadang-kadang kalau aku pegel banget udah nggak ada apa-apa padahal jatuh gitu bengkak enggak amat berdirinya ditegak ditegap-ditegapin itu yang penting surat izin meluncur ke hutan masih tetap berlaku itu jadi tadi dia ini tiba-tiba ke kantor tiba-tiba kantor ada meeting kan aku ada janjian mau mau setting audio mobilku yang apa lebih lama lah mobil ini juga mobil-mobil bersejarah mobil belinya di Semarang gitu jadi udah agak tua dia umurnya tapi aku sayang sama mobil ini jadi audionya aku benerin gitu nanti nanti aku dengerin gimana settingnya tapi sekarang aku mau pijit dulu nanti aku kenalin temanku yang akan setting mobil hari airku yang mobil lama yang audionya sudah tidak tidak enak sama sekali lagi udah pecah-pecah speakernya dan ini mau udah dibenerin nanti di setting gimana perubahannya dari Alexir dari temen aku nanti ya sampai ketemu nanti aku lanjut dulu masih kemudian aku bisa mengembangin nanti ayam aku bisa mengembangin nanti aku bisa mengembangin nanti aku bisa mengembangin nanti aku akan Selamat siang guys Kembali lagi di Judika Duma Channel Tadi kalian lihat aku habis urut Karena kemarin habis ngetril badan pegel-pegel Dan kebetulan istri sedang pergi Jadi dia gak boleh lihat gue lagi lemah Karena kalau lemah dia gak boleh lagi mengizinkan gue untuk naik motor Apalagi beli motor Kemarin kalau yang lihat story-nya aku ada temen aku datang Namanya Kotanto atau Koyung-Yung Nah ini dia orangnya Kemarin sudah ambil mobil Untuk aku pengen audio mobilku itu di setting Karena ini mobil tahun 2008 2008 ini mobil bersejarah mas Jadi aku gak mau jual Aku pengen di upgrade yang penting Aku suka banget sama mobilnya Riding positionnya dan semua-semua yang di dalam Jadi kita hari ini mau setting audionya Dan kita akan langsung bicara dengan ahlinya Kotanto ini dari Elixir Elixir ini dimana? Sementara lagi renovasi di Kebun Jeruk Di Kebun Jeruk Oh ini sekarang di set tadi premium sound Standarnya sudah premium sound Cuman di upgrade lagi, di publishing lagi Di upgrade lagi Jadi drivernya diganti semua dari speaker depan, speaker tengah, center speaker dan ditambah subwoofer Ditambah subwoofer Kenapa diganti? Karena sudah umur Sudah umur memang Saya yakin saya juga tadinya kalau gak diganti Saya pengen diganti Karena dari hasil audio kita tahu kan Dia kayaknya emang sudah Sudah agak tua gitu Dan suka suaranya suka ada Yang umur ada Dan standarnya masjid kan udah Ya memang aku suka audio yang enak kan Jadi selama ini cuman karena aku gak terlalu paham Jadi ya aku harus serahin sama ahlinya Dan nanti akan kita cek diapain nanti dari before and after Kira-kira gitu lah Jadi teman-teman nanti yang nonton bisa tahu perbedaannya Terus diapa-apain aja nih audio supaya jadinya keren gitu Siap mas Silahkan mas apa dulu yang kita cek nih Oke Nanti kita mulai dari per channelnya Per channel? Iya Per channelnya kita cek diapain Ada mas Emir Ada mas Emir Ini bagian Bagian apa mas? Bagian instalasi, engineering Bagian instalasi, engineering Keren bangunan doang ada ya Ternyata audio juga ada ya Berarti yang urut-urut kabel nih Berarti ini sering kesetrum gak? Gue takut banget listrik soalnya Nanti ya bagian instalasi sama engineering Iya Produk spesialis Produk spesialis Oke Berarti sekarang kita cek ya Langsung ya Kita lihat Silahkan Emang kulit-kulitnya interiornya ini juga aku mau upgrade nanti Karena udah mulai pecah-pecah kulitnya juga Tapi aku pengen dapet juga tuh apa interior atau kulitnya tuh yang original atau yang minimal Kulit itu kan baunya cowok banget Nah itu yang gue gak mau hilangin Gak mau dapet kulit sintetis-sintetis gitu Kalau kalian punya ini juga nanti temen-temen yang interior yang bagus Kasih komen di bawah video ini ya Oke guys sebelum di oprek-oprek ini aku mau kasih tau ini mobil semua juga masih standar Ini kita habis poles-poles juga karena kemarin sempet ada apa namanya Jamur-jamur Karena jarang dipakai Gak dipanasin Dia lembab jadi penjamur Kita udah beresin Tapi ini tinggal nanti kita mau juga Renov lah bagian dalamnya ini Supaya lebih mudah lagi Nah sekarang audionya dulu Silahkan Masih Nah ini namanya prosesnya apa step apa nih Nah ini step untuk lihat per channelnya mas Jadi ini total berapa channel Jadi berapa channel ini Yang pertama Depan Itu dua channel Ini Kiri kanan Ini yang hidup nih kiri kanan Ya Hanya kiri kanan atas Posisinya di sini Oh iya Ini ya Ini ya Ini dua ya Twitter sama mid range Empat ya Empat speaker tapi dua channel Terus ini center channel sendiri Center channel sendiri Ini belum hidup tadi ya Belum Sekarang di dubin Nah ini Center channel Ini sendiri Ini center nih Terus sekarang disini ada lagi Ini yang kanan Ini woofer ya Woofer kiri Woofer kanan Oh Right left woofer ya Terus ini yang speaker tengah Kiri kanan Ini pintu ya Ya Di pintu Kiri kanan Terus yang kelar ini saya woofer belakang Subwoofer Oh Ber satu dua tiga Tambah empat lima Tambah lima Sepuluh ya Delapan 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 Channelnya Channelnya delapan Channelnya delapan Car speakernya sepuluh Oke Nyalain semua coba Biar seru Ini semua nih Ini semua nyala Cuman ini kondisi masih Raw Belum diapa-apain Masih raw Ya masih nyala Masih standar belum kita Mix lah Belum di tuning Aku selalu memanggilmu Aku kasihku Wih dapet Ini loh Kalau aku sih udah Ini masih normal aja guys Aku tuh Udah suka karena Aku dapet semua Ini laguku ya Aku tau proses Rekamannya Waktu kita mixing disana Juga aku tau Yang aku suka dari audio tuh Semuanya ada gitu Jadi gak suka yang cuman Jedak-jeduk Bassnya doang Yang kecil kan Dulu jaman dulu kan Memang Semua mobil kayaknya Bunyi Dombong Nah kalau aku tuh Pecinta yang Gitarnya kedengeran Pianonya Drum Apanya semua Kedengeran Nah ini udah Kerasa gitu Tinggal nanti Dimaksimalin ya Di setting lagi Abset Yang ada dirubah Ini mas Yang dirubah apa Ini gak ada nih guys Di tip ini Tadinya ini apa ya Ini lighter Oh iya Lighter yang buat Itu ya Api-api ya Nah karena lighter Ada satu lagi di bawah Jadi ini saya manfaatin Buat volume Kita bikin buat Colokan charger ini Oh ini jadi Ini buat apa nih Volume control Nanti ada subwoofer Sama ada untuk Pairing bluetooth Loh ini bisa semua ini Bisa dong mas Ini bukan cuman volume gini Iya Dipencet Nah ini nanti Subwoofer level Ya pencet lagi Ada memory Preset Nanti mas Jud Nah taunya kita gimana Enggak ada Ini Lampu ya Lampu ya Kalau ini berarti volume Volume Ini itu yang merah Subwoofer Subwoofer Tapi belum nih Udah Udah Cuman sebentar Yang ada bassnya Nah ini kan Kalau ini saya kecilin Bahasnya hilang Iya kan Kalau dikecilin Oh Nah itu Tapi dia hanya subbase aja ya Subbase Kerjanya di 50Hz kebawah Siap Siap Untuk mempermudah aja Sekarang kan lewat Udah Bisa streaming disini Bener 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 Iya Sekarang udah Ya CD-CD juga guys Sudah mulai Menghilang ya Sudah USB kan Iya Cuman ini tetap bisa mas Jadi kalau ini di pause Dia auto Ditunggu 3 detik Lalu apa di pause Streamingnya di pause Nah dia pindah kesini Ini radio ya Ini CD-CD Iya Jadi tetap Tetap jalan Enggak usah Yang Bule-bule aja Bukan ini Jadi Apa yang DSP nya saya pakai Helix V8 Jadi itu buat mas Judika DSP nya Helix V8 Buat apa ini ya Yang Sepengalaman saya terbaik Dan Made in Germany Mas Made in Germany germani loh mas germani mbak germani pak germani germani atau germanai sih mas pake baik germanai ya germanai jadi pasti udah yang terbaik yang sepengalaman saya ya siap oke nah ini kita baca disini nih frekuensi respon yang ada di mobil masjid keliatan gak nih ini aslinya masih apa adanya nah yang kita lihat disini adalah frekuensi respon yang ada di mobil masjid yang ada di mobil masjid apa adanya masih kondisi nol jadi kondisi nol itu si prosesor belum bekerja apapun hanya memperbesar signal dari si signal dari source menuju ke speaker nah ini responnya yang kita lihat masih jauh dari ideal ya jadi ini masih jauh dari ideal masih terdapat peak peaknya tajam sekali dan ini yang bikin suara kayak apa ya mood mood sound orang bilangnya ya kayak terlalu gemuk gitu jadi belum balance intinya nanti yang seperti apa kita lihat nanti oke oke selesai 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 I will never be the same Cause that's what it takes Halo, nah sekarang sudah kondisi bunyi setelah di tuning Dan kita pakai lagu non copyright Mudah-mudahan bisa terdengar di rekamannya Bisa terdengar di penggunakan earphone Kalau di sini, empuk sekali kita bandingin yuk Nah ini sekarang posisi defaultnya sebelum tuning Jadi bassnya kurang keluar Terus kejernihannya juga beda lah setelah kalau sudah di tuning ya Nah ini kondisi sebelum di tuning Jadi kondisi default seperti ini Sudah enak, sudah bersih Yuk kita bandingin nama setelah di tuning Halo, kami dari Helixir Ini perangkat yang dipasang Ada prosesor dari Audio Tech Fischer Tipenya Helix V8 MK2 Beserta controller dan bluetooth modulnya Lalu untuk speaker 3W depan Itu menggunakan Morel Virtus Nano Carbon Jadi bahannya ini karbon dan slim Terpasang di speaker depan kanan-kiri Untuk speaker tengah Menggunakan Morel juga Yaitu Morel Tempo Ultra Ada di pintu tengah kiri-kanan Lalu untuk subwoofer dan amplifier Menggunakan Rockford Hostgate Dan semua terpasang dengan OIM Jadi tidak ada perubahan Semua masuk ke tempat orisinil Dan yang penting suaranya tetap enak Nah kebetulan karena workshop kami sedang renovasi Untuk seluruh instalasi di mobil Mas Judika ini Kami dibantu rekan kami Nama tokonya Tritala Audio Lokasinya ada di Gading Kirana Oke guys Sekarang aku habis jemput anak-anak ini langsung Tadi di jalan aku bilang mobil papa yang lama Mau dibuat sound musiknya bagus Oh mana-mana-mana udah pada ngumpul Mau denger ya? Ya Mobil daddy nanti paling bagus soundnya disini Oh nanti omnya udah benerin Sama om Emil sama om Tanto Ya Oke Siap? Are you ready? Oke kita udah di dalam mobil semua guys Jadi sebelum di play nanti Aku mau tanya dulu sama Otanto Tokoyun Apa yang sudah dilakukan untuk perubahan audionya ini Jadi speaker diganti semua Sudah ya Ada subwoofer Dan ada DSP Dan yang terpenting buat saya adalah Sesi tuningnya mas Oh ya Sesi tuningnya Sesi tuningnya Jadi setelah dilakukan tuning Diseimbangkan Frekuensi responnya dibuat sebalance mungkin Itu aja Oh itu ya Tapi yang punya Apa namanya Kalau masak tuh yang punya bumbunya tuh Nah Rahasia ya Kita hanya bisa menikmati Nanti kalau kalian mau Kalian suka Tinggal datang ke tempatnya Kota Anto di Elixir Oke kita coba Before dulu ya Before dulu ya Yang flat ya Kakak mau lagu apa yang di play? Lagu papa aja Lagu papa Lagu papa mau yang mana Lagu papa dulu Nah ini lagu kita juga waktu itu Produksinya di Sweden Coba Sampai kau jadi milik Dengar anak Nah ini kondisi Apa adanya Ini yang Sebelum di tuning Ini flat Sudah asik Sudah bersih Karena memang barangnya Diganti Ini yang Ini belum di tuning Ada dong-dungnya ya Oke Sekarang kita denger Lihat 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 Dengar ya After ini Ulangi dulu Oke Dengar Denger Afternya Enak banget Enak banget di dalamnya Terimak banget di dalamnya Waaaah Terimak banget di dalamnya Waaaah Hahaha Terimak banget di dalamnya Terimak banget di dalamnya Ada yang sangat istimewa Waaaah Ini new song Daddy baru selesai mastering Waduh mantap Ini belum di play Ini bakalan rilis Ini baru dikirim Mas Topati Enggak Yang mixing Mas Eko Oke guys Sekarang pemasangan udah selesai semua Seperti aku bilang tadi Kita kurang lebih 5 hari ya Nah sekarang kan kita udah tau juga Apa yang dipasang Ada peredam apa segala Aku belum terlalu ngerti Jadi sekarang kita mau Yang terakhir-terakhir tuh Kita tanya harganya Jadi untuk bikin seperti ini Kira-kira berapa dana yang kita keluarin Kita tanya langsung sama Yang punya Gimana Kok ini untuk bikin kayak gini Teman-teman nih nanti nih Kira-kira untuk biaya gimana Jadi total biaya untuk di mobil Mas Indica ini Untuk perangkatnya itu 53 jutaan Untuk jasa, instalasi, kabel, peredaman Itu totalnya 18 juta Jadi totalnya 70 lah 70-an Karena satu speaker-nya banyak Terus yang dipakai memang premium semua Premium semua Ada barang, ada kualitas pasti ada harga Kalian juga mungkin nanti bisa juga konsultasi ya Kalau ini memang semua kualitasnya the best Jadi memang aku minta usus kasih yang terbaik Karena aku memang butuh itu Buat aku di mobil Buat monitor aku untuk album-album aku Dan sebelum sampai ke pendengar di luar Aku punya monitor lah di dalam Dan itu tadi guys Harganya segitu kira-kira Dan aku puas dengan hasilnya Kalau kalian mau Jangan lupa datang ke tempatnya Kwayung di Kebun Jeruk Kalian bisa konsultasi Kalian bisa minta seperti apa aja Desainnya boleh kayak apa Kalau dulu kan ada zaman yang lampu-lampu tuh ya Kalau zaman dulu tuh kan Kalau di mana-mana subnya pasti ada Ada pembagian Apa tuh kayak tabung-tabung segala dulu Gue masih sempet lah gitu Jadi itu guys Terima kasih sekali lagi Terima kasih Kita foto dulu Sampai jumpa lagi Mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi Atau berarti buat kalian semuanya Sampai jumpa lagi Bye-bye